Intro Dinamika bimbingan dalam skripsi, tesis, desertasi, maka pembimbing itulah yang menjadi raja yang harus didengarkan titahnya. Walaupun pandangan pembimbing kadang-kadang berbeda dengan dosen yang lain. Misalnya Anda mahasiswa ini dekat dengan dosen A, dia melihat pandangan dosen A ini lebih masuk akal. Tetapi itu tidak diterima karena yang diterima itu adalah pembimbingnya sendiri. Karena yang mempunyai kewenangan adalah pembimbingnya untuk meng-ACC, untuk menyetujui apakah proposal itu dapat dilanjutkan ke pembimbing satu, misalnya ataupun pembimbing utama, atau pembimbing utama menyetujui atau meng-ACC untuk seminar sidang. Jadi ini harus dijaga. Dan dalam komunikasi dengan pembimbing yang sering menjadi permasalahan adalah mahasiswa sering membanding-bandingkan pendapat dosen lain dengan pembimbingnya. Nah ini kalau ini terjadi itu bisa meninggal dunia itu. Jadi jangan sampai miskomunikasi antara mahasiswa dengan dosen bimbingannya itu terjadi. Karena akan mempersulit mahasiswa itu sendiri. Itu belum lagi antara pembimbing dua dan pembimbing utama itu berbeda pandangan. Ini mahasiswa harus mampu menjaga, menyeimbangi komunikasi antara keduanya. Contohnya saya waktu S1 ya. Saya akan meneliti tentang perbandingan hukum antara hukum pidana Islam dengan hukum pidana positif. Kasusnya adalah pencurian. Pasal 362 dengan surah Al-Ma'idah 29 dan 30. Studi penelitiannya itu adalah persiapan pelaksanaan pidana Islam di Provinsi Aceh. Pandangan Pak Sumiadi sebagai pemimbing dua saya adalah yang diterapkan adalah yang diterapkan itu mashab safi'i. Sedangkan Profesor Jamaluddin sebagai pembimbing saya, yang utama, beliau berpandangan harus diuraikan semua mashab. ada empat mashab kan? Karena Pak Aceh ini kan belum mendapat model. Dia baru persiapan pelaksanaan pidana Islam. Jadi semua pandangan itu harus disampaikan sehingga mana yang baik yang akan diterapkan. Ini kan dua pendapat pembimbing yang berbeda. Mana yang kita pakai? Jangan coba-coba menyampaikan kepada pembimbing utama, Pak Prof, menurut Pak Sumiadi, bahwa ini yang betul. Itu jangan coba-coba itu. Karena apa? Itu akan menyinggung intelektualitas pembimbing utama. Dan itu akan menjadi permasalahan bagi komunikasi selanjutnya dengan pembimbing utama. Apalagi kita berpihak. Kita menilai pembimbing kedua yang betul. Karena mungkin kita dekat dengan pembimbing kedua. Ini jadi masalah. Kalau saya melihat di S1 mungkin tidak begitu tajam gesekan antara pembimbing satu dan pembimbing kedua. Tapi untuk peringkat master, magister itu, itu berat sekali gesekannya. Apalagi antara dosen satu, pembimbing satu, dengan pembimbing dua ada konflik. Jadi mahasiswa yang dibimbing jangan pernah masuk kerana konflik dosen. Biarkan dosen itu berkonflik dengan pendapat hukumnya. Anda hanya mendengar dan mengikuti saja. Tidak usah nimbrung. Ada mahasiswa ini nimbrung kan. Omongan dosen ini disampaikannya ke yang lain. Omongan dosen pembimbing kedua disampaikan ke pembimbing satu. Oleh karena itu, banyak mahasiswa yang lama selesai itu bukan karena permasalahan akademik, bukan karena permasalahan penelitian. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah komunikasi. interaksi dengan dosen pembimbing. Dan saya melihat di fakultas hukum kita, mahasiswa tingkat akhir yang sedang melakukan pelitian, khususnya untuk proposal, bermasalah dengan komunikasi. Komunikasi yang sering dilakukan mahasiswa ini adalah memutuskan sendiri. Memutuskan sendiri. Misalnya seperti ini. Assalamualaikum Pak Hatta, saya Danar misalnya gitu. Saya mahasiswa bimbingan Bapak. Bolehkah kita ketemu hari Jumat? Nah ini komunikasi mahasiswa memutuskan sendiri. Bolehkah ketemu hari Jumat di fakultas misalnya? Jadi komunikasi seperti ini dihindari. Karena apa? Biarkanlah dosen pembimbing itu memutuskan sendiri. Kita hanya meminta, memohon, menyampaikan. Assalamualaikum Pak Hatta, saya Danar mahasiswa bimbingan Bapak, angkatan sekian. Alhamdulillah saya sudah menyiapkan proposal. Mohon bimbingan dan arahan Bapak. Nah nanti dia akan jawab. Kita ketemu kapan, di mana, hari apa. Itu biar urusan dia itu. Yang banyak saya melihat komunikasi mahasiswa kita di fakultas hukum, sering bertanya, Bapak di mana? Itu adalah komunikasi antara Danar dengan Fitri, antara Danar dengan Parhan, antara Danar dengan Adi. Adalah pertanyaan antara pertemanan, bukan antara dosen. Sering ini yang saya. Jadi bahasa-bahasa. Misalnya mengirim file. Ini kan bimbingan online sekarang ini. Itu banyak komunikasi bermasalah. Udah ya. Misalnya dia kirim file itu. Udah ya. Itu komunikasi antara Danar dengan Fitri itu. Fit udah ya. Seharusnya. File-nya sudah saya kirimkan, Pak. Terima kasih. Kan bisa seperti itu. Jadi dosen itu bukan minta dihargai, dihormati, terlalu berlebihan. Tetapi diposisikan kita sebagai mahasiswa, dosen sebagai dosen. Itu saja. Jangan salah kebalik. Dosen diposisikan sebagai mahasiswa teman seangkatan, sedangkan kawan diposisikan sebagai dosen. Nah, terbalik kan? Nah, itu. Yang kedua, yang menjadi permasalahan sering dalam komunikasi antara mahasiswa bimbingan dengan dosen ataupun dengan pemimpin adalah mahasiswa ini ngotor. ini baru saja saya terima ini ada empat message hari kedua, hari ketiga, hari keempat. SMS yang sama. Pak, saya sudah mengirimkan proposal saya. Kapan dapat saya perbaiki? Mahasiswa harus memahami bahwa satu dosen itu bukan kamu saja pemimpinnya. banyak yang dibimbing. Apalagi dosen pidana, mahasiswanya banyak sekali. Jadi, satu dosen itu kadang lebih 20, 10, 15 orang yang dibimbing. Sesuai dengan tingkatannya. Nah, tingkatannya adalah ada yang proposal, ada yang skripsi, ada yang pra-proposal. Artinya apa? Dia dekat dengan dosen, dekat dengan kita. Pak, mohon diskusi sebentar. Diskusi tentang apa? Tentang proposal, Pak. Ada yang seperti itu. Jadi, mahasiswa ini harus memahami bahwa dosen itu banyak yang dibimbing. Jadi, harus sabar. Jadi, jangan dipaksa-paksa terus. Itu kalau Pak Sumiadi ngomong sering gini. Kau jangan kok SMS aku terus, katanya. Pending aku lihat SMS kau katanya. Karena bukan kau saja yang dibimbing. Banyak juga orang. Kalau dengan saya, biasanya ikut antrian. Siapa yang duluan masuk, itu yang duluan diperiksa. Cuma masalahnya adalah, kalau skripsi itu kan banyak. Makanya membutuhkan waktu yang lebih banyak. Ditambah lagi, yang kita periksa itu, skripsinya itu, kesalahannya itu-itu saja. Kita sebagai mahasiswa sering menggunakan ilmu pura-pura bodoh. Pura-pura enggak tahu. Padahal tahu. Misalnya, dalam koreksi awal, kita menyampaikan, kamu koreksi semua tentang footnote. karena kan banyak halamannya skripsi itu, katakanlah 60 lembar. Kita hanya memberikan komentar, seragamkan footnote, ikuti buku panduan. Misalnya seperti itu. Tetapi waktu pembimbingan kedua, masih terjadi hal yang seperti itu. Akhirnya kita apa? Mengoreksi sesuatu yang sama. Disitulah muter-muter banyak memakan waktu dan sebagainya. Padahal mahasiswa, apakah dia tahu atau enggak itu? Tahu dia, tapi pura-pura enggak tahu. Pura-pura bodoh dia. Padahal dalam perbaikan, hasil koreksi dosen itu, strateginya adalah perbaiki perlembar, walaupun tidak dicoret. Karena komentar awalnya cuma satu. Perbaiki footnote, seragamkan, dan ikut buku panduan. Sudah itu saja komentarnya. Inilah yang sering menjadi permasalahan. Catatan saya bagi mahasiswa, menyangkut dengan komunikasi. Orang sering menyepelekan ini. Tetapi bagi saya adalah, komunikasi ini salah menjadi strategi awal yang sangat penting untuk membangun kemestri antara mahasiswa dengan dosen. Kalau moodnya dosen itu baik, ketemu kita senang, itu proses bimbingan biasanya lancar. Kalau di luar negeri itu, bimbingan itu adalah sangat ketat dengan waktu. Jadi kalau Anda tidak bisa membangun kemestri yang baik dengan pembimbing, itu betul-betul sangat luar biasa. Kita akan kalah dalam pertarungan. Bagi mahasiswa yang mampu membangun komunikasi, itu menyoba bahasa C atau perut hijau oleh pembimbing. Artinya, begitulah sayangnya pembimbing kepada kita. Jadi pengalaman saya, yang sudah menempuh pendidikan S1, S2, S3, saya itu sangat baik dengan pembimbing. Bahkan kalau pulang itu dikasih duit untuk pulang, tiket untuk pulang. Kalau anak saya melahirkan, dikasih uang untuk istri melahirkan. Jadi sampai hal-hal yang pribadi pun pembimbing peduli. Jangan suka menipu, jangan suka ngeles. Kalau salah, akui salah. Kalau di luar negeri itu, itu sangat dihargai. Jadi kita mengaku salah itu bukan sesuatu yang nanti dosennya marah. Tidak. justru dosennya apresiasi, itu suatu kejujuan. Jadi kita kan enggak seperti itu. Saya sering menemukan alasan, saya sudah nunggu ini satu jam, kamu kemana? Saya ditilang, Pak. Saya enggak bawa helm. Saya ditangkap polisi. Wah, itu banyak sekali. Padahal dosen itu enggak mau tahu dengan alasan itu. Dosen itu yang tahu dia adalah kita pertemuan janji jam 11, kamu harus ketemu jam 11. Masalah itu, itu urusan kamu. Nah, itu dia. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Jadi, kalau strategi saya untuk mempelajari karakter dosen untuk membangun komunikasi yang baik, saya pelajari dulu gaya penulisannya. Siapa bekas bimbingan mahasiswa, Pak Hatta misalnya. Saya buka itu. Saya lihat cara menulisnya. Bahkan saya, kalau dulu saya kuliah itu, saya minta dengan pembimbing desertasinya, ataupun tesisnya. Saya ingin lihat, mempelajari tesisnya gitu. Padahal saya ingin mempelajari gaya, selera penulisan dosen itu seperti apa. Yang kedua, bertemanlah dengan senior. Mahasiswa-mahasiswa yang sudah senior itu adalah menjadi tabung data dan informasi untuk mempelajari dosen ini bagaimana karakter membimbingnya. Sehingga apa? Kita mempunyai kekayaan informasi menyangkut dengan figur pembimbing kita. Tujuannya adalah untuk mempercepat penyelesaian dalam bimbingnya. Kalau saya dulu harus cepat selesai. Karena saya kan terikat kontrak biasiswa. Bukan hanya tepat selesai sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh sponsor. Tetapi kalau cepat selesai, sisa biasiswa itu kan berlebih. Bisa bawa pulang kan itu. Kontrak biasiswa 4 tahun. Kita bisa selesai 3 tahun, berarti sisa biasiswa 1 tahun. Jadi strategi itu yang saya mainkan. Kalau yang terikat dengan biasiswa. Saya sering menyampaikan dalam perkelasan, dalam kelas, saya hidup dengan biasiswa. Dari S1 sampai S3. Jadi strategi yang seperti ini harus kita kuasai supaya apa? Cepat selesai. Sponsor perkuliahan kita tidak terganggu. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.